Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi di channel papi kembar ya pagi ini papi mau rakit ring piston ring piston APP ya ini ganti ringnya aja nanti kita ganti ya ganti ringnya aja bagaimana ke prosesnya ikuti terus ini kemarin keluhannya karena pinjang itu klepnya yang bermasalah ya teman-teman jadi sekalian katanya minta diganti ringnya ringnya masih standar ya belum benar dibongkar ini tinggal kita proses hari ini rakit mesin nah kita lihat dimanakah pistonnya kemudian kita bagaimanakah cara pemasangan ring piston yang benar Oke teman-teman nah ini dia sahabat ya ini ring Suzuki standar APP kita gunakan yang SGP yang asli ya nih nih pistonnya sudah pasang ring dua dua biji udah papi pasang nanti kita belajar masang yang tinggal yang dua ini ini ya temen-temen ya bagaimanakah caranya dan bagaimanakah prosesnya Oke nanti kita lanjut Oke sahabat kembar ini dia ringnya ya ini papi mau pasang kita gunakan barang yang SGP asli jadi sekalian nanggung katanya udah dibenerin ke labnya dari sekir semua sekalian ganti ring katanya oke nah disini kadang orang bingung masangnya karena dia tidak memiliki top ya top sini ada 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 Rn ya di sini ada Rn kemudian disini di ring yang satunya itu ada tulisan R ya ada tulisan R ya Hai kemudian kita bingung nih bagian atas yang mana di sini di ring yang masih tersusun teman-teman ya nah ini sudah tersusun dengan rapi intinya susunannya tersusun dari nomor satu nomor dua kemudian nomor tiga biasanya seperti itu lebih baiknya kita cek di bagian pistonnya teman-teman ya di sini di bagian piston kita bisa mencocokkan ring apabila ringnya masuk ke dalam ya itu intinya dia dia bisa press nah sedangkan yang ring satu lagi kita coba dipasang kita coba pasang ya nah ini intinya dia masih ada keluar bagian sininya sedangkan yang diri yang di bagian bawah nah dia tidak terlihat ya temen-temen ya masuk jadi intinya yang ring ini ini ring nomor dua kemudian yang ini bagian yang putih atau ring bajanya biasanya disebut ring baja itu di bagian nomor satu ya oke kita susun ringnya yang pertama kita pasang dulu ring oli ring pembilas oli ring pembilas oli usahakan sambungannya tidak berhubungan kita pasangkan di bagian sininya oke kemudian arah berlawanan jangan terlalu dekat sambungannya temen-temen ya kemudian kita tes dengan diputar terjadi mancet atau tidak oke kita lanjut pemasangan ring nomor dua ring nomor dua itu hitam ya temen-temen ya biasa kita tes di sini dia apabila dimasukkan di bagian nomor nomor satu dia masih terlihat sedangkan di nomor dua dia masuk ya Nah kita pasang dengan tanda di berada di atas nah tanda R itu berada di atas hitam nomornya oke oke seperti biasa kita tes oke bagus ya tidak ada yang macet-macet Hai kemudian ring nomor satu ring nomor satu bagian topnya atau RNnya itu berada di bagian atas seperti ini teman-teman ya oke 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 setelah itu kita coba putar apabila tidak ada terjadi macet itu intinya bagus kita pasang yang satu lagi oke oke lanjut kita pemasangan ya sini sudah sudah tersusun dari ring nomor satu dua dan ring Oli ya gimana-mana pakai udah pakai sobek ininya kita buka dulu pertama kita pasang ring olinya dulu temen-temen ya jadi nambah 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 seperti biasa kita kita kemudian sambungannya jangan sampai berhubungan ya kita pasang disini aja nih oke setelah itu kita pasang ya kita pasang pelan-pelan ya temen-temen ya kalau ring Oli apa dia lembut banget Selembut hatiku kemudian sambungannya ini ya itu kita akan berlawanan lagi kita tembakan sini seperti biasa kita putar-putar ada yang ganjil nggak kira-kira temen-temen ya oke tidak selanjutnya kita pasang ring nomor dua seperti biasa tandanya menghadap ke atas ya ini R ya biasa R itu menghadap ke atas pertama kita masukkan terus kita angkat dikit kita putar ini biasanya agak susah nyangkut di sini ya temen-temen ya semangkut ya kalau nyangkut temen-temen kita gunakan ini ring satunya udah patah ya ring satunya patah karena apa karena sudah mungkin sudah lama ring mobilnya sudah lama ya ini kita angkat aja pakai ring yang lama oke nah seperti ini ya sudah ada tonjolannya kita tahan yang ini kemudian kita tarik ini oke ini temen-temen ya ini lagi rame nih bengkelnya tapi ngerjainnya di bengkel temen ya jadi mobilnya dibawa ke bengkel temen kita buka di bengkel temen biasanya sih di rumah temen-temen ya biasanya di rumah pelanggan ini sudah masuk kemudian kita pasang ring nomor satu maklum belum punya bengkel nih papi nih tapi baru punya service home bengkelnya sudah punya nama ya oke temen-temen ya pesan ring nomor satu kita biasa ini tandanya menghadap atas ini ada tandanya Rn ya kita pasang kita pasang kan ringnya nih alhamdulillah ya tapi hari ini libur jadinya bisa cari seseran lagi seserannya bengkel berjalan ya di luar jam kerja Alhamdulillah pokoknya nah ini seperti biasa kita coba puter kalau tidak ada yang merasa macet-macet itu aman ya oke ini sudah aman ya temen-temen ya seperti itulah ya cara dan tahap pemasangan ring piston futura atau apv semua jenis mobil ya kalau disini papi ring ini tidak tidak ada nomor satu atau nomor dua ya biasanya kalau di ring kolte di ring kijang itu itu ada angkanya bagian nomor satu mana nomor dua yang mana gitu ya oke nah disini satu lagi papi mau kasih tahu penjelasan ini tanda panah arah ke depan ya tidak semua stang sehat sama disini juga tapi lihat tidak ada tanda tetapi tandanya di bagian belakang ya temen-temen ya nah ini di bagian belakang di bagian belakang itu berlawanan tanda panah temen-temen ya jadi intinya tidak semua mobil itu sama kalau Mitsubishi itu yang ada tandanya biasanya ada tandanya ada Mitsubishi nya kemudian itu menghadap ke depan tapi ini di hadap ke belakang oke oke temen-temen ya semoga bermanfaat ilmu yang papi gembar bagikan jangan lupa di like, di subscribe, share dan komen video papi gembar oke sampai ketemu lagi di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati